Apa kalau kita berpikir bisa membuat lelah? Hai Hoppers, kalian merasa tidak saat bekerja maupun sedang memaksakan ujian tes? Seringkali kinerja pada otak dan mental kita merasa lelah. Hmm, kira-kira kenapa ya? Hal ini diikutin nature.com, studi yang diterbitkan pada 11 Agustus 2022 di Current Biology menemukan bahwa persetanya menghabiskan lebih dari 6 jam mengejaran tugas yang membosankan dan melalakkan secara mental. Memiliki tingkat glutamat yang lebih tinggi dari molekul persinyalan penting di otak. Dikarenakan terlalu banyak glutamat dapat mengangkuh fungsi otak dan waktu istirahat dapat memungkinkan otak memulihkan pengaturan molekul yang tepat. Lebih lanjutnya menyebabkan otak merasa lelah atau capek terdapat di penelitian sebelumnya. Telah menunjukkan efek ketegangan mental pada parameter fisiologis seperti variabilitas, detak jantung, dan aliran darah. Tetapi, ini cenderung tidak ketara, kata Martin Hager, seorang psikolog kesehatan di University of California. Kemudian, para peneliti menemukan bahwa persetanya mengerjakan tugas yang lebih sulit telah mengumpulkan lebih banyak glutamat di wilayah otak ini di pengunjung hari daripada mereka yang mengerjakan tugas yang lebih mudah. Ada pun diberi pilihan antara hadiah uang tunai langsung atau hadiah lebih besar yang akan datang beberapa bulan kemudian. Namun, mereka lebih cenderung memilih hadiah jangka pendek yang lebih kecil daripada di awal hari.